Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Sys Kamawaski. Menteri Keteragakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transpikrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi Dodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh koordinator staf khusus Presiden Ari Dupayana saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di Kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Keteragakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Arlangga Hartato. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memerhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wemendakri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Keteragakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang diadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri. Termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Keteragakerjaan ini. Lima tahun sudah saya menjadi driver, nakoda. Menjadi nakoda di Kementerian Keteragakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Keteragakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Budirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menakodai Kementerian Keteragakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Keteragakerjaan ini. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski, pamit. Sampai jumpa. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.